Saya selaku Kapolres Probolinggo akan menindak tegas. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana memberikan sanksi tegas kepada anggotanya Bripkan Nuril Huda setelah sang istri membentak siswi magang. Sanksi itu diambil sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan istri Bripkan Nuril. Hal itu diungkapkan Wisnu saat menyambangi SMK Negeri 1 Probolinggo ketika mediasi antara istri Bripkan Nuril Huda lulu Sofia Tuljana dengan siswa magang yang dibentak. Wisnu memastikan bahwa kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan semua pihak saling memaafkan. Meski begitu Wisnu menjamin pihaknya akan menindak tegas aparat yang terlibat dalam insiden membentak siswa magang di supermarket. Di mana sebagai seorang suami, Bripkan Nuril harus mempertanggungjawabkan ulah istri. Bripkan Nuril Huda dipastikan dicopot dari jabatannya saat ini di Polsek dan ditarik kembali ke Polres. Sementara untuk sidang kode etik serta sanksi disiplin akan berjalan menunggu proses sidang etik selanjutnya. Dari Polres Probolinggo saya selalu, Pak Polres Probolinggo melakukan mediasi, memfasilitasi dari beberapa pihak, yaitu yang pertama dari orang tua, Adinda, Laila, siswa SMK Negeri 1, kemudian dari bululunya, kemudian dari pihak sekolah menengah kejuruan Negeri 1, Kota Probolinggo, dari KDS Supermarket, Kota Probolinggo, kami berkumpul di forum mediasi dan Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana mediasi dengan baik dan lancar. Ada pun kesimpulannya yaitu dari semua pihak sudah saling memaafkan dan tidak melanjutkan perkara ini untuk ketahapan berikutnya. Jadi sudah dianggap sudah selesai sampai disini. Itu hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, rekat-rekatan, saya selaku Kapolres Probolinggo akan menindak tegas bagi anggota yang terlibat dalam permasalahan ini sehingga menimbulkan ketidakbaikan atau ketidaknyamanan atau kerugian bagi institusi kami. Sudah kami lakukan tindakan tegas kepada anggota kami yang terlibat, kami fokus, kami serius dalam menangi permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada netizen yang telah memberikan masukan yang konstruktif kepada kami sehingga insya Allah, masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat maupun dari netizen dapat mendorong kami, Polres Probolinggo, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Demikian yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, saya tutup, wabilahi taufiq walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Dan berupa apa anda saksinya? Jadi sanksi yang bersangkutan, kita akan topot dari jabatan yang sekarang, dari Polsek, kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang, kode etik maupun hukuman disiplinnya sementara berjalan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!